Bung Martin, apakah ada juga keluarga Yosua juga mendengar selentingan atau meyakini ada operasi-operasi di panggung belakang itu? Justru itu sudah terjadi sebelum kasus ini masuk ke persidangan. Di tanggal 18 Juli itu setelah kami melapor, saya ingat sekali pada saat itu harusnya saya yang mendampingi kamarun di Siman Juntak untuk menemui... Pada saat itu orang ini belum jadi Brigjen, masih Kombes, dan satu lagi General Bintang 2 untuk bertemu di daerah salah satu daerah Jakarta karena orang ini datang dari daerah ya. Nah pada saat itu memang karena ada tugas saya untuk menjawab media, akhirnya saya delegasikan untuk mengawal Bang Kamarudin kepada rekan Febri atau adik Febri. Nah pertemuan itu poinnya adalah untuk meminta kepada Kamarudin Siman Juntak agar mengupayakan perdamaian tanpa harus pro justisial gitu ya. Oh ada upaya di awal? Ada. Lalu abang kita bilang ya gak bisa. Kalau belum ada yang bersalah, belum ada tersangkanya, dan tidak ada mengakui perbuatan, mau dibayar berapapun. Pada saat itu kan tawarin uang. Kami tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Jadi Bang Kamarudin pada saat itu menyampaikan jelas dulu siapa tersangkanya, dia minta maaf sama keluarga korban, nanti saya akan bantu untuk restoratif justice ataupun meringankan. Oh sejak awal ada upaya restoratif justice? Iya tapi kan kita kan minta tetap, harus ada dong yang bertanggung jawab, dan tidak bisa hanya Barada Richard doang yang dipersangkakan oleh karena itu pada saat kita melapor, kita tidak pernah melaporkan hanya Richard. Enggak kalau gerakan bawah tanah sekarang menjelang ponis? Nah kan kemarin ada informasi lagi dari Bang Kamarudin bahwa masih ada upaya. Saya tidak tahu karena Bang Kamarudin juga tidak ceritakan kepada saya siapa orang itu yang saat ini sedang melobby. Tapi ada. Apakah orang yang sama? Tapi ada. Apakah pangkat bintang yang sama sama orang yang sama pada saat di awal di tanggal 18 Juli datang ke Jakarta untuk meyakinkan Kamarudinisme Nyuntak untuk mendamaikan antara pelaku dengan korban. Dan juga pada saat itu salah satunya... Jadi gerakan bawah tanah yang disebut oleh Pak Mahfud itu memang ada? Ada. Menurut Anda? Ada. Dan pada saat itu bukan hanya minta mendamaikan tapi untuk meminta Kamarudinisme Nyuntak tidak berbicara di media. Oh tidak berbicara di media. Pada saat itu. Oke baik Bang Mala. Terima kasih telah menonton.